Intro Selamat pagi, semangat pagi Kita tahu dan tidak diragukan lagi bahwa dengan berolahraga Itu akan membawa manfaat bagi kesehatan kita Namun kita juga harus melihat bahwa di masyarakat, di tengah hidupan kita, tetangga kita atau teman kantor kita Ada kejadian orang meninggal berdada karena sedang melakukan aktivitas olahraga Bahkan artis-artis atau orang-orang yang populer juga ada yang mengalami hal serupa Namun sebaliknya, malah kalau kita lihat misalnya bahaya merokok Namun tidak ada orang yang merokok kemudian meninggal mendadak karena merokok Nah ini suatu fenomena di masyarakat Sehingga bagaimana kita melakukan olahraga itu dengan baik, benar, dan mengambil manfaat bagi kesehatan kita Jadi penelitian sekarang ini memang sudah banyak dikembangkan Termasuk saya juga concern mengembangkan dampak negatif atau hal yang membahayakan pada olahraga yang salah Dalam hal ini olahraga yang berlebihan Nah kata berlebihan ini memang bersifat relatif Orang yang tadinya sama sekali tidak pernah olahraga, olahraga sekali saja itu sudah berlebihan Namun juga misalnya orang yang saya ambil salah satu contoh bersepeda Orang yang bersepeda jarak jauh, misalnya sehari 300 km Itu tidak berlebihan kalau dia adalah seorang penghobi ataupun atlet bersepeda yang tiap hari latihan misalnya bersepeda 40-50 kg Ini tidak berlebihan Sehingga kata berlebihan tadi memang relatif dan semua harus tahu ukurannya Semua harus tahu kondisi ini Di mana kebiasaan dia tentang olahraga apakah tidak pernah atau sudah rutin dan seterusnya Nah seperti yang saya katakan tadi Dampaknya bisa sangat membahayakan bagi kesehatannya Bahkan berdampak pada kematian mendadak Kembali ke penelitian tadi Memang beberapa olahraga memang memicu aktivitas jantung yang berlebihan Aktivitas jantung yang berlebih karena kondisi memenuhi kebutuhan metabolisme Dan suatu petanda jantung Kita sebut sebagai troponin memang meningkat Petanda-petanda cedera jantung namanya troponin meningkat pasca aktivitas olahraga berlebihan Ini terjadi terutama pada orang-orang yang tidak teratih dan tidak punya riwayat olahraga sebelumnya Sehingga penting pada masyarakat, pada orang yang akan melakukan aktivitas olahraga Harus dilakukan suatu screening atau pemeriksaan kesehatan awal sebelum melakukan aktivitas olahraga Sehingga bisa diantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan Ini merupakan hal yang sangat krusial, yang sangat penting bagi masyarakat Untuk bisa mengantisipasi melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin Dan terutama tadi pada melakukan aktivitas olahraga yang dianggap akan berlebihan Baik, sebenarnya selama aktivitas kita olahraga tahu berlebihan atau tidak Dengan teknologi sekarang, dengan alat-alat sekarang sangat mudah sekali Yaitu dengan memantau denyut nadinya dengan heart rate-nya Sekarang kita jumpai banyak sekali di gadget-gadget atau alat-alat semacam smartwatch Yang merekam denyut nadi Nah itu sangat praktis Artinya denyut nadi itu kita pantau dan bisa disetting Nadi ukurnya yaitu 220 dikurangi umur itu adalah 100% maksimal nadi yang harus dicapai Biasanya kalau kita berolahraga cukup di tataran 80% Sehingga apabila sudah melebih 80% harus disetting alarm Sehingga mengingatkan kita supaya intensitas olahraga kita bisa diturunkan Dan itu yang paling mudah untuk mendeteksi selama kita beraktivitas olahraga Kemudian tadi untuk pemeriksaan atau screening, cek kesehatan Kalau kita kondisi normal cukup setahun sekali Terutama apabila usia sudah di atas 40 tahun Kalau keadaan normal, tapi kalau keadaan ada yang tidak normal Tentunya kita konsultasikan lagi dengan dokter keluarga kita Baik, demikianlah saya Mahadud Azam Dosen jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Keluargaan Universitas Negeri Semarang Ayo semangat olahraga Lakukan dengan benar, teratur, dan terukur Selamat pagi, semangat pagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!